Intro Untuk pertama kalinya, gedung Barunak Tanjung dijadikan sebagai pasar Ramadan. Ada sekitar 120 stan yang menjual berbagai menu berbuka puasa, seperti makanan dan minuman serta berbagai kue khas Kabupaten Tapalong. Ketua pelaksana pasar Ramadan Barunak Tanjung, Nubroho, menuturkan, para pedagang tidak dipungut biaya untuk sewa lapak selama satu bulan berjualan. Namun hanya dikenakan biaya pemeliharaan kebersihan dan listrik sebesar 150 ribu rupiah. Hal itu dilakukan sesuai kebijakan pemerintah daerah Tapalong dalam pengelolaan pasar Ramadan. Kita tidak bayar karena ada berbual dari pemerintah daerah, untuk seberapa buah meja 308. Dengan yang kita berbual adalah biaya pemeliharaan dari pihak mereka, biaya pemeliharaan, 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 dan lain daripada itu tidak dipungut. Sementara salah satu pedagang Zailani mengungkapkan, lapak di pasar Ramadan Barunak ini dapat menambah penghasilannya, karena letaknya yang strategis dan berada di tengah perkotaan. Masyarakat berharap setelah bulan suci Ramadan, gedung kuliner Barunak ini tetap digunakan sebagai wisata kuliner ataupun tempat bagi para pedagang kue Kastabalong. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.